Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Salsa Bila Cahyani dalam topik pilihan luar mawa hari ini Cerita menarik yang pertama datang dari kota Pasuruan Mengunjungi kota Pasuruan tak lengkap rasanya jika tidak meneguk segarnya jamu kebonagung Jamu kebonagung memang dikenal sebagai minuman khas dari kota Untung Suropati Minuman ini terbuat dari rempah-rempah seperti kapulaga, lada, jabe jamu, pala, jahe, cengkeh, dan gula tebu ini sangat baik untuk kesehatan Minuman segar ini sangat berhasil dan diturunkan secara turun menurun oleh para leluhur Nah Bola Warmo, mari kita sama-sama melestarikan produk unggulan kota Pasuruan salah satunya jamu kebonagung Dari yang seger-seger kita bergeser ke yang serem-serem Kita bakal bahas cerita dari perias jenazah dari Kelurahan Pertamanan Perias jenazah itu bernama Juwaras Wanita yang biasa disapa dengan nama Waras ini berusia 74 tahun Dia bukan sembarang perias, melainkan perias jenazah Sudah puluhan tahun pekerjaan mendandani orang yang sudah tak bernyawa ini dilakoninya Waras mengaku tak sengaja, tiba-tiba geluti profesi sebagai perawat sekaligus perias jenazah di Budidharma Salah satu yayasan di kota Pasuruan yang bergerak di jasa pemulasaran orang meninggal Sebagai seorang perawat jenazah, ia membantu memenuhi semua kebutuhan jenazah Mulai dari memandikan, merias jenazah sebagus mungkin Bak pengantin kemudian memasukkan jenazah ke dalam peti Selama menjalani profesi unik ini, Waras mengaku tidak pernah merasa mendapat teror hantu Seperti sebagian orang besar yakini Namun ada kejadian di luar nalar yang sering ia alami Salah satu kejadian yang sering ia alami adalah suara Laci yang seakan menandakan akan ada jenazah yang datang Pengakuan Waras ini sebenarnya banyak orang yang tidak percaya Tetapi setiap kali Laci itu bersuara, maka tak berapa lama kemudian akan ada jenazah yang datang Namun kejadian jenggal seperti itu, ia tanggapi sebagai hal biasa Nah Bola Warmo semoga cerita barusan bermanfaat dan menyespirasi ya Dan kita doakan semoga ibu juara selalu sehat Dari yang seger, dari yang menyeramkan, kita bergeser ke yang menyenangkan Kita akan menceritakan tentang Coban Danyang, salah satu surga tersembunyi di Paserpan Siapa sangka kecamatan Paserpan, Kabupaten Paserpan menyimpan surga dunia tersembunyi Coban Danyang namanya Di tengah hiruk-pikuk daerah Paserpan, tempat sunyi Coban Danyang sepertinya cocok Dijadikan melepas penat di tengah aktivitas yang padat Coban atau air terjun ini memiliki persona keindahan alam yang sangat luar biasa Tidak banyak warga seputar Paserpan mengetahui, lebih-lebih mereka yang berasal dari luar Paserpan Coban ini masih sangat asri karena dikelilingi di daunan hijau, bahkan pohon durian Bermain di bawah air terjun atau sekitaran sungai Sepuas-puasnya menjadikan hari santai seperti kian sempurna Coban ini sebelumnya tak bernama Namun karena lokasinya dekat dengan tempat sesaji itulah Coban Danyang menjadi populer disebut warga Nah Bola Warmo, mungkin Coban Danyang ini bisa menjadi salah satu referensi liburan kalian Nah Bola Warmo, itu tadi 3 cerita menarik yang sudah kami siapkan Untuk topik pilihan hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa terus update informasi di wartabromo.com Dan jangan lupa subscribe disini Saya beserta tim yang bertugas mohon undur diri Terima kasih dan sampai jumpa